Intro Pemirsa berjumpa bersama saya Ognita Lukmawati dalam momen 28 fokus mengenang Suharno Innalilahi wa innalilahi rojiun Telah berpulang ke Rahmatullah pelati Arema Kronus Suharno Rabu 19 Agustus 2015 Pelati asal Kelaten itu meninggal dunia akibat serangan jantung Pasca melati pasukan Singoedan di Stadion Kanjuruan Kepanjen, Kabupaten Malang Intro Terima kasih telah menonton! Pelati Soeharno yang masih mengenakan kostum pelatih di akhir kepergiannya tersebut Mengaku mengeluh sakit di perutnya Mendengar keluhan tersebut, tim pelatih yang juga bersama satu mobil dengan almarhum Langsung membawa ke rumah sakit terdekat yakni di puskesmas pagi saji Kabupaten Malang Namun setelah ditangani oleh tim dokter, nyawa pelatih kelahiran 1 Oktober 1959 tersebut tidak tertolong lagi Soeharno mengembuskan nafas terakhir di puskesmas pagi saji Kabupaten Malang Jenasa pun langsung dibawa ke Kabupaten Blitar Pelatih yang akrab di Sapa Once ini telah menangani Arema sudah ketiga kalinya pada musim 96-97, 2011-2012, serta 2014-2015 Almarhum Soeharno mengawali karir sepak bola sebagai pemain Gala Siwa Ragunan Soeharno seangkatan dengan pelatih Fredi Muli, Tony Ho, dan Yusuf Bahtiar Soeharno kemudian bermain untuk klub Perkesa Mataram di kompetisi Gala Tama Dan terakhir, bermain di klub Niak Mitra selama 3 tahun sebelum akhirnya gantung sepatu Soeharno lalu meniti karir sebagai asisten pelatih Niak Mitra pada tahun 1988 Hingga akhirnya meninggal sebagai pelatih Arema Isatangis pihak keluarga pecah saat jenasa Soeharno tiba di rumah duka di desa Mandesan Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Para kerabat tidak percaya sosok Almarhum Soeharno yang selama ini dikenal begitu baik Meninggal dengan begitu cepat Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Begitu jenasa Soeharno tiba di rumah duka di desa Mandesan Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar Oleh para pelayak jenasa Almarhum langsung diturunkan dari mobil ambulan Tangis pihak keluarga pecah saat melihat jenasa dibawa masuk menuju ke dalam rumah duka Tak henti-hentinya istri dan para kerabat berdoa dan mengusap wajah Almarhum Soeharno Selain merasa kehilangan oleh rekan-rekan sejawatnya, Almarhum Soeharno juga dianggap Telah menjadi seorang pahlawan karena sosok Almarhum yang selama ini dikenal sebagai sosok seorang pelatih Yang sangat gigih dan jujur yang selama ini telah ikut membesarkan nama Arema Buat saya yang pasti pelatih ini pelatih yang gigih, jujur Kemudian Kecamatan ini menjadi salah satu dari orang-orang yang terdekat dengan saya Dalam kaitannya sepak bola ini yang membesarkan hati saya Ketika sepak bola ini dalam kondisi calon kemarin seperti sekarang Ketidakjelasan kompetisi, kemudian menemani adanya sanksi dari pipa, dari pemerintah terhadap Sopak bola kita ini Pagi-pagi pun bahkan sempat, Suarno ini telpon saya menyampaikan pemain yang berlatih Siapa saja, kan, soalnya apa kondisinya Di akhir dari apa yang dia laporkan, beliau masih sempat membesarkan hati saya Dengan tetap semangat, tetap semangat Pasti sepak bola kita akan pulih kembali Jadi saya pikir beliau pahlawan, pahlawan buat keluarga Karena beliau meninggal pada saat mencari nafkot buat keluarga Beliau pahlawan juga buat Arema Karena beliau meninggal dalam kondisi menggunakan baju seragam pelatih Pulang dari pelatih Menurut salah satu kerabatnya, sebelum meninggal Pada hari minggu yang lalu, almarhum sempat pulang ke Blitar Untuk menjenguk ibu mertuanya Selain familiar, almarhum Suharno Di mata keluarga, Suharno adalah sosok pribadi yang baik dan sangat bertanggung jawab Libur, libur latihan, pulang ke Blitar Jadi, jenuh orang tua sama saudara-saudara Di mata keluarga sendiri Pak Suharno seperti apa Mas? Orangnya baik, baik sama semuanya, gak pandang bulu Orangnya sederhana, familiar Sementara, kematian almarhum Suharno meninggalkan satu orang putra Yakni Deka Harioko Putra Yang berusia 27 tahun Setelah semalam disemayamkan Jenasa almarhum Suharno Rencananya akan dimakamkan pada Kamis pagi di pemakaman keluarga Di Desa Jabung, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Pemakaman pelatih Arema Suharno di Blitar Diiring oleh ribuan supporter Aremania Pelatih yang pernah membawa klub Arema menjadi salah satu klub Yang disegani di kancal sepak bola Indonesia tersebut Sangat membawa duka yang mendalam khususnya bagi warga Malang Meski pihak klub merasa terganggu atas meninggalnya pelatih Suharno Namun, pihak klub akan mengoptimalkan kinerja pelatih yang ada Dalam rangka menghadapi kompetisi Piala Presiden Setelah semalam disemayamkan Hari ini, jenasa almarhum Suharno Oleh pihak keluarga akhirnya dimakamkan Kedatangan jenasa Suharno yang berusia 55 tahun Di pemakaman keluarga Yang berada di Desa Jabung, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ini Diiringi oleh ribuan supporter Aremania Malang Suharno yang merupakan pelatih klub Arema Kronus tersebut Sangat dicintai dan dibanggakan oleh warga Malang Karena di bawah tangan dingin Suharno lah Arema akhirnya menjadi klub yang disegani di kancah sepak bola Indonesia Selain itu, klub Arema juga menjuarai beberapa event di bawah kepelatihan Suharno Tidak hanya supporter Para pemain Arema Kronus juga ikut mengiringi jenasa Suharno Keperistirahatan terakhirnya Seperti Gonzales, Fabiano, Samsul Arif, Ahmad Bustomi, Hashim Kipu, dan Ahmad Nafiandi Di mata anak buahnya Sosok almarhum merupakan sosok pribadi yang tegas dan menyenangkan Sosok Pak Harno untuk para pemain sih baik-baik saja Dia orangnya suka baca Anda juga Dan teman-teman semua respek sama dia sih Semoga almarhum tenang di sana Dan keluarga diberikan pertambahan Kesan, dia sering memberikan motivasi kepada saya juga Cara main yang bagus kayak gimana Dan itu yang saya ingat Chief Executive Officer Arema Iwan Budianto mengatakan Nyawa Suharno tidak tertolong lagi Pihak klub sangat terganggu dengan meninggalnya kepala pelatih Suharno Namun, pihak klub akan mengoptimalkan pelatih yang ada Dalam rangka menghadapi kompetisi Piala Kemerdekaan Tim sementara hari ini masih berduka Manajemen juga semalam semua Semua manajemen, semua tim pelatih hadir di rumah duka Di desa Saloporo Hari ini juga semua pemain Membatalkan latihan pagi ini untuk bersama-sama mengantarkan Khus Sarno Khus Sarno Khus Sarno Khus Sarno Terakhirnya Mungkin dalam satu dua hari ini Tim akan Manajemen akan merapatkan apa yang Akan dilakukan oleh tim Tapi saya pikir Khus Joko mungkin akan sementara mengambil alih Tampuk pimpinan Tim kepelatihan arema Artinya mengganggu enggak Pak Persiapan tim menghadapi Kalau ditanya mengganggu Pasti mengganggu Lima orang pelatih ini Khus Sarno Khus Joko Khus Sarno Khus Salan Dan Khus Pase ini kan Saling bau-bau Mempunyai masing-masing tugas Sebagai koordinator tentunya Khus Sarno Pihak klub sangat kehilangan Sosok pelatih Soeharno Meski begitu Pihak klub Arema Kronus Akan menunjuk Asisten pelatih Joko Susilo Sebagai kepala pelatih Menggantikan Soeharno Saat menghadapi Kejuaraan Piala Kemerdekaan Sebagai bentuk tanggung jawab Terhadap dedikasi Al-Makhrum Soeharno Akan hadir Setelah juda pariwara Berikut ini Terima kasih telah menonton!